Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Premier League Arsenal belum tergusur dari posisi pertama kelasmen Liga Inggris 2022-2023 Squad Aswan Mikl Arteta itu mengoleksi 47 poin dari 18 pertandingan Dengan situasi ini, Arsenal dijagukan banyak pihak bakal finish sebagai juara Premier League Superkomputer Bestie yang disusun situs betting expert, menurut menyampaikan prediksi serupa Menurut The Suns, Betsy memperkirakan Arsenal mengakhiri musim ini di puncak kelasmen Prediksi itu dibuat dengan menjalankan simulasi 10.000 kali untuk menghasilkan skenario yang paling memungkinkan Neymar dicap pesepak bola gagal PSG disorot tajam usai pertandingan kontra Rennes di Liga Perancis Les Parisiennes menyerah 0-1 meski tambah dengan skuad terbaik Neymar menjadi salah satu pemain PSG yang dikejam atas performanya melawan Rennes Wuskurat mencatat, striker Brazil itu gagal mencetak satu tembakan ke arah gawang selama 2x45 menit Media Perancis LQIP mengkritik keras Neymar Ex-Barcelona itu dianggap malas dan mudah kehilangan bola Bahkan bomber PSG itu sampai dicap pesepak bola paling gagal dalam sejarah Messi ditawari gaji 5,7 triliun rupiah klub Arab Saudi Melansir Marka, Messi kabarnya menjadi incaran Al-Hilal dan Al-Ithihad Dua klub yang berbasis di Riyad dan Jeddah itu kabarnya siap membayar mahal La Pulga Al-Hilal dan Al-Ithihad disebut siap menggaji Messi senilai 350 juta euro per tahun Jika dikonversi ke mata uang Indonesia maka gajinya bisa mencapai 5,7 triliun rupiah Al-Hilal dan Al-Ithihad kabarnya meminta bantuan pemerintah Arab Saudi untuk mewujudkan rencana ambisius tersebut Sebab ada kendala untuk mewujudkan transfer Lionel Messi Wakehorse janji bakal cetak banyak gol bagi Manchester United Wakehorse resmi menjadi bagian dari Manchester United di musim dingin ini Ia dipinjam dari Brundtli hingga akhir musim nanti Wakehorse sendiri diplot sebagai mesin gol baru MU Wakehorse tahu bahwa Premier League bukan kompetisi yang mudah untuk mencetak gol Jadi ia berjanji akan bekerja keras agar bisa membuat banyak gol bagi setan merah Striker berusia 30 tahun itu menyebut bahwa jika ia bisa mencetak banyak gol Maka ia bakal banyak membantu Manchester United Jurgen Klopp tegaskan akan tetap bertahan di Anfield Ambiarnya performa Liverpool membuat sebagian fans deret sekesal Seruan Jurgen Klopp out alias agar Klopp didepak dari Anfield pun muncul Klopp sendiri sekarang ini masih terikat kontrak dengan Liverpool sampai tahun 2026 Jurgen Klopp akhirnya berbicara soal seruan agar ia didepak dari Liverpool itu Ia mengakui bahwa salah satu opsi untuk membenahi performa Dreds adalah dengan mengganti pelatih Namun Klopp menegaskan ia tak akan mundur dari Liverpool Ia hanya akan cabut dari Anfield jika manajemen Klopp yang memintanya untuk melakukan hal itu Juventus pajak pemain Manchester City ini Salah satu sektor yang ingin diperkuat oleh Juventus adalah bag kiri Dilansir The Telegraph, Juventus mengarahkan radar mereka ke Inggris Mereka tertarik untuk mengamankan jasa Sergio Gomez dari Manchester City Performanya tergolong cukup api untuk pemain berusia 22 tahun dan Juventus menilai Sang bag bisa jadi rekrutan yang bagus bagi tim mereka Juventus tidak akan langsung membeli Gomez dari Manchester City Mereka berencana meminjamnya selama 6 bulan dengan opsi pembelian permanen di akhir masa peminjamannya nanti Tottenham bakal talak cerai Antonio Conte The Daily Mail melaporkan bahwa kebersamaan Conte dan Tottenham berpotensi segera berakhir Manajemen Tottenham mulai mempertimbangkan untuk berpisah dengan sang manajer Laporan tersebut mengaklaim bahwa manajemen Tottenham masih akan memberikan waktu kepada Conte hingga akhir musim nanti Mereka ingin melihat adanya perkembangan dalam performa The Lily Whites Jika Tottenham mampu finish 4 besar dan memenangkan trofi juara Maka Conte akan selamat dari pemecatan Jika tidak ia akan meninggalkan London Utara Berbagai rumor mengenai kepergian Luis Alberto dari Lazio di Bursa Transfer Januari tahun 2023 Akhirnya membuat sang pemain buka suara Alberto mengatakan tidak diizinkan angkat kaki dari ibu kota Italia bulan ini Alberto mengaku sempat melakukan negosiasi dengan klub Spanyol Cadiz Akan tetapi keinginan Alberto kembali ke Spanyol tidak direstui Gli Aquile Kegagalan pindah ke Cadiz tentu membuat Alberto kecewa Akan tetapi Alberto memastikan akan memberikan yang terbaik selama masih dipercaya membela Panji Gli Aquile Nabi Keita siap angkat kaki dari Liverpool Petualangan Nabi Keita di Inggris bersama Liverpool nampaknya akan usai pada akhir musim 2022-2023 Keita akan pergi dari Anfield dengan status free again Kontrak Keita bersama Andretz bakal usai pada Juni tahun 2023 Menurut laporan Sky Sport Gelendang berpaspor asal Guinea itu pun tidak akan diberi tawaran memperpanjang masa baktinya Selama 5 tahun membela Panji Ndretz Keita mengalami belasan cendera berbeda Ia pun cuma mampu mengoleksi 11 gol dan 7 asis dari 123 penampilan di semua kompetisi PP akan berpanjang kontrak 2,5 tahun di Porto Saat ini kontrak PP akan berakhir Juni tahun 2023 Akan tetapi manajemen sudah menyodorkan kontrak baru Pelatih Sergio Konsecao pun dilaporkan telah berbicara langsung dengannya soal itu CNN Portugal melansir tanda tangan kontrak hanya tinggal menunggu waktu Semua kesepakatan sudah terjalin dengan pemain 39 tahun itu Porto bersedia memperpanjang kontraknya hingga tahun 2025 mendatang Artinya, mantan back Real Madrid akan mengabdi di Stadion Doragau sampai berusia 42 tahun Dortmund kirim ultimatum ke Yosofa Moukoko Kontrak yang mengikat Yosofa Moukoko bersama Dortmund akan berakhir pada Juni tahun 2023 mendatang Berusia Dortmund nampaknya sudah lelah digantung oleh Yosofa Moukoko Direktur olahraga Sebastian Köl pun memberi ultimatum kepada perwakilan Moukoko Köl mengatakan Derby VVB telah melempar tawaran baru dengan gaji besar Dan kesempatan mengembangkan diri di Jerman Köl mengatakan Moukoko bisa angkat kaki apabila tidak menerima tawaran tersebut Rafael Benitez bisa gantikan David Moyes di West Ham United West Ham United sedang terburuk di Premier League Sampai pekan ke-19 mereka terjebak di zona degradasi Situasi ini pula yang membuat posisi David Moyes terancam Baru menang 4 kali di musim ini Menjadikan Moyes berada di ujung tandu Ia hanya diberi waktu sampai akhir Januari untuk memperbaiki performa tim Jika tidak, manajemen akan memecatnya Nama Rafael Benitez kemudian muncul sebagai kandidat utama Telegram melansir pendekatan pertama sudah dilakukan manajemen Benitez pun telah memberi sinyal positif Kepindahan Depay ke Inter Milan cuma isu belaka Liga Spanyol tengah diramaikan dengan kabar kepindahan Mepis Depay Barcelona disebut-sebut tengah bernegosiasi dengan Inter Milan perihal kepindahan Depay Namun, kabar tersebut baru-baru ini dibantah langsung oleh pengacara Dari Depay Sebastian Ledure Ia memastikan bahwa kliennya tidak akan bergabung dengan Inter Milan Pakar transfer kenamaan Fabrizio Romano Turut memberikan klarifikasi melalui akun Twitter pribadinya Dalam cuitanya, Romano menuliskan bahwa secara tegas Ledure membantah Depay akan pergi ke Inter Milan Chelsea jorjoran belanja, Mourinho sampai kasih sindiran Chelsea sudah menggelontorkan dana sekitar 421 juta euro Atau sekitar 7,7 triliun rupiah untuk merekrut pemain musim ini Dana fantastis yang digelontorkan Chelsea membuat Tusi Mourinho tergelitik mengomentarinya Pelatih Portugal itu yang sukses memberi 3 gelar juara Premier League untuk Chelsea Menilai AS Roma tak akan mampu seperti itu Saya bekerja di klub dengan dana yang praktis tak terbatas Saat ini semakin banyak klub yang cocok dengan profil itu Tapi itu bukan profil kami Kami bekerja, kami memberikan segalanya Kami bekerja dengan karakteristik yang kami miliki Ujar Jose Mourinho Cidera, Denny Zakaria absen bela Chelsea agak lama Pekan lalu, Zakaria mendapatkan kesempatan menjadi starter Namun sayang Zakaria hanya bermain selama 58 menit saja Ia ditarik keluar di awal babak kedua karena mengalami cidera Gerham Potter baru-baru ini memberikan update seputar situasi Zakaria Ia mengonfirmasi sang geladang bakal absen agak lama dari timnya Potter sendiri berharap Zakaria bisa pulih lebih cepat Karena ia menilai sang geladang sedang berada di performa terbaiknya Itulah mengapa sang manajer berharap pemain tim Naswis itu bisa lekas comeback di timnya Piala FA, Liverpool lolos ke babak keempat Pada partai ulangan babak ketiga yang dihelat di Molenic Stadium Pertandingan berjalan cukup seimbang di awal babak pertama Wolverhampton lebih memiliki inisiatif untuk membangun serangan guna mencari cool cepat Sayangnya, justru Liverpool yang bisa membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-13 Aksi soloran Elliot diakhiri dengan drive shot cantik yang gagal dicangkau Jose Sa Tak ada cool tambahan yang tercipta di babak kedua ini Skor 1-0 untuk kemenangan Liverpool pun menjadi hasil akhir pertandingan ini Jerome Boateng tertarik gabung ke klub 2 Bundesliga Jerome Boateng saat ini telah memasuki akhir karir profesionalnya Boateng telah berusia 34 tahun dan kontraknya bersama Olimpik Lyon Bakal berakhir pada musim panas nanti Kan sebuah tank bertahan di Lyon pada musim 2023-2024 mendatang cukup tipis Pasalnya, Boateng bukanlah back sentral andalan Les Gones di bawah asuhan Peterbos dan kini Lauren Blaine Kembali ke pangkuan hamburger SV Menjadi salah satu opsi yang bisa diambil Boateng apabila dilepas Lyon Boateng pun tak menutup luang datang ke klub peserta kompetisi kasta kedua Jerman itu Timnas Meksiko sasar nama Marcelo Bielsa sebagai nakoda anyar Meksiko tampil mengecewakan pada ajang piala dunia di Qatar lalu Setelah mereka gagal lolos dari fase grup Bahkan, atas prestasi itu L3 untuk pertama kalinya sejak tahun 1978 Mereka tidak sanggup melaju ke babak ke knockout Setelah prestasi baik itu FMF dikabarkan tengah mendekati Marcelo Bielsa untuk mengisi kekosongan kursi kepelatihan mereka Jika Bielsa terpilih nanti Mengharuskannya menetap di Meksiko City Dan menciptakan komite nasihat yang terdiri dari mantan pelatih tim nasional Harga Kevaret Skelia bisa lebih dari 100 juta euro Kevitsa Kevaret Skelia terus mengalami peningkatan sebagai juru gedor partenope Sejak didatangkan pada awal musim ini Kevitsa Kevaret Skelia sudah mengemas 9 gol Dan 12 asis dari 20 laga bersama Napoli di semua ajang Napoli mendapatkan Kevitsa Kevaret Skelia dari Dinamo Batumi dengan harga 10 juta euro Mantan direktur olahraga Juventus dan Napoli Luciano Moggi Yang melihat perkembangan pemain berusia 21 tahun itu Menilai harganya kini bisa mencapai 100 juta euro Martin Odegaard disiasiakan Real Madrid Mongcar bersama Arsenal Ujian diterima Martin Odegaard atas pencapaian Arsenal di Liga musim ini Memain 24 tahun itu dianggap mampu memimpin rekan setimnya sebagai kapten dengan performa mentereng di lapangan Sepak terjang Odegaard di Arsenal berbeda jauh dengan saat dirinya masih berseragam Real Madrid Meski meretas karir sejak di tim Castilla Odegaard tak diberi kesempatan bersinar di Santiago Bernabu Meriam London akhirnya membeli Odegaard secara permanen pada tahun 2021 Pembelian itu dinilai tepat oleh legenda Arsenal Ian Wurid Yang menilai Odegaard telah disiasiakan Real Madrid Bayern München cari celah untuk bisa datangkan Jan Sommer Kebutuhan Bayern München untuk mendatangkan seorang kipar di bursa transfer musim dingin tahun 2022 terus berlanjut Raksasa Liga Jerman itu kini tengah mencari kemungkinan untuk mendapatkan Jan Sommer CEO Bayern München Oliver Kahn mengakui adanya ketertarikan dari München terhadap Sommer Saat ini dua klub masih berbicara untuk mewujudkan transfer itu Meski begitu Kahn belum bisa memberikan keterangan apapun soal perkembangan komunikasi tersebut Negosiasi kontrak baru Alejandro Garnaco di MU Macet United berpotensi kehilangan Garnaco di musim panas nanti The Independent mengaklaim bahwa saat ini proses negosiasi kontrak baru Sang Winger berjalan macet Macetnya negosiasi kontrak baru Garnaco dikarenakan nominal gaji yang ditawarkan Manchester United terlalu kecil Manchester United menawarkan gaji sebesar 20.000 poin sterling per pekan Agen Garnaco menilai Sang Winger layak mendapatkan gaji yang lebih besar Karena perkembangan Sang Winger yang lagi bagus Jadi mereka menolak tawaran tersebut PSG resmi lepas Pablo Sarabia ke Wolverhampton Wanderers PSG resmi melepas salah satu pemain pelapis mereka Pablo Sarabia pemain yang berposisi sebagai penyerang sayap itu kesulitan mendapat waktu bermain sepanjang musim ini Berdasarkan pernyataan resmi klub PSG resmi melepas Pablo Sarabia ke Wolverhampton Wanderers Sarabia bergabung dengan Wolves secara permanen Klub Liga Inggris itu disebut Mengeluarkan biaya transfer yang dapat mencapai kontrak 4,4 juta poin sterling untuk mendatangkan Sarabia Sarabia menyepakati kontrak berdurasi 2,5 tahun dengan Wolves Copa Italia Kala adu penalti lawan Gremonese Napoli tersingkir Napoli vs Gremonese berlangsung dalam babak 16 besar Copa Italia Alih-alih mendapatkan gol duluan Napoli kebebolan via Charles Spiegel di menit ke-18 Terus menekan Napoli akhirnya berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-33 lewat Iwan Jesus Napoli balik memimpin 2-1 di menit ke-36 Giovanni Simeone mencetak gol setelah menyundul bola di depan gawang Gremonese menyamakan skor menjadi 2-2 di menit ke-87 Felix Avena Gian menuntaskannya menjadi gol Napoli harus gigit jari dalam adu penalti Gremonese mampu menang 5-4 dan melaju ke-8 besar Setelah seluruh eksekutornya menyelesaikan tugas dengan baik Orang terkaya Inggris ini siap beli MU Kini muncul lagi satu nama yang sudah mengungkapkan keinginannya mengambil MU dari Glaser Dia adalah Sir Jim Ratcliffe, pengusaha Inggris yang memiliki perusahaan kimia terbesar keempat di dunia ini Ratcliffe sudah pasti ingin membeli MU karena dia adalah fans klub tersebut sejak kecil Namun peluang untuk mengakusisi MU belum pernah muncul hingga akhirnya kesempatan itu datang Oleh karenanya Ratcliffe tak membuang waktu membuka penawaran bagi keluarga Glaser Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton